Halo semua, apa kabar? Semoga semua selalu sehat, selalu senang, selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan semester genap ini. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah Kapitas Lekta Sumba. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang visi dan misi lembaga, lalu kita juga sudah membahas tentang ringkasan rencana pembelajaran semester, maka pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas tema pertama, atau topik pertama dari mata kuliah Kapitas Lekta Sumba. Tema ini adalah tema tentang asal-usul nenek moyang orang Sumba. Saya yakin teman-teman mahasiswa mungkin sudah ada yang pernah mendengar cerita tentang asal-usul nenek moyang orang Sumba. Tetapi kali ini kita akan belajar, atau kalau istilah menggunakan judul, Mati ini melacak jejak leluhur orang Sumba berdasarkan kajian ilmiah, terutama kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh para ahli arheolog di situs Lamba Napo. Mari kita mulai. Jadi judul kita hari ini adalah Melacak Jejak Leluhur Orang Sumba. Mari kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, maka biasanya kalau kita mendengar kata Sumba, orang di Indonesia ya, orang seling bertanya-tanya, di mana Sumba? Orang kadang juga malah menghubungkan kata Sumba dengan Sumbawa. Sumba ya, Sumbawa. Padahal itu dua daerah yang berbeda. Tapi umumnya kalau mendengar kata Sumba, maka selalu dikaitkan dengan beberapa hal. Misalnya, bagi sebagian orang, Sumba itu identik dengan Pulau Marapu sebagai satu agama lokal di Indonesia. Ada juga yang mengkaitkan Sumba dengan istilah Pulau Cendana. Karena memang di masa lalu, Sumba dan NTT secara umum itu sangat terkenal dengan kayu cendana. Ada juga yang mengidentifikasi atau mengenali Sumba sebagai Pulau Kuda Sandalhut. Atau Pulau Savana. Sekarang yang lebih terkenal, Sumba itu dikenal sebagai Pulau Seribu Bukit. Karena begitu banyak bukit di Pulau Sumba. Pada tahun 2018 lalu, Sumba juga mulai dikenal sebagai Pulau Terindah di Dunia. Ini gara-garanya ada majalah tentang traveling, namanya majalah Focus, Focus Magazine, yang terbit di Jerman pada Februari 2018, itu menuliskan bahwa Sumba adalah salah satu pulau terindah di dunia. Dan sejak saat itu banyak orang datang ke Sumba, turis, untuk melihat keindahan Pulau Sumba. Sumba juga identik dengan Pulau Ikonis. Terkait dengan Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Itu dimulai sekitar tahun 2010 mungkin ya. Sampai sekarang juga masih dianggap atau program itu masih ada. Tetapi apakah benar Sumba itu identik dengan hal-hal ini? Hari ini kita akan belajar bukan hanya alamnya saja, karena nanti akan ada topik yang membahas tentang alamnya, tentang masyarakatnya, tentang aspek-aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mulai dengan hal yang paling mendasar dari pulau ini, Pulau Sumba. Siapakah sebenarnya leluhur orang Sumba? Kalau kita bicara tentang sejarah leluhur orang Sumba, tentu kita tidak bisa dilepaskan dari teori tentang nenek moyang orang Indonesia. Karena sebagai bagian dari orang Indonesia tentu nenek moyang orang Sumba juga tidak bisa dilepaskan dari teori tentang nenek moyang orang Indonesia. Secara umum ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul orang Indonesia. Ada teori yang menjelaskan tentang asal-usul orang Indonesia itu dari Yunan. Lalu ada juga, atau disebut teori Yunan, ada juga yang disebut sebagai teori Nusantara. Tapi dari beberapa teori tersebut, ada dua teori yang populer, yang akan kita coba kupas secara singkat kali ini, yaitu teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Dua teori ini berbeda karena didasarkan juga pada bidang ilmu yang berbeda. Kalau teori out of Africa itu didasarkan pada ilmu genetika dan temuan arkeolog. Sedangkan teori out of Taiwan didasarkan pada ilmu linguistik atau bahasa dan temuan arkeolog. Dua-duanya didasarkan pada bidang ilmu arkeologi, tetapi dikombinasikan dengan bidang ilmu lain. Kita lihat satu persatu secara singkat. Teori out of Africa. Ini teori yang cukup lama, populer. Sudah cukup lama, populer. Tetapi intinya, teori ini ingin menjelaskan bahwa asal-usul manusia modern atau yang dikenal sebagai homo sapiens ini berasal dari Afrika. Khususnya Afrika bagian tengah. Kalau Anda lihat gambar di sini yang berwarna hijau. Dan orang atau manusia modern, manusia yang disebut sebagai homo sapiens, ini sudah ada sejak 70 ribu tahun yang lalu dan diawali di Afrika. Dari Afrika inilah kemudian manusia modern atau homo sapiens ini melakukan migrasi, perpindahan secara berkerompok, pindah, keluar dari Afrika. Jadi intinya kira-kira seperti itu. Teori out of Africa itu menjelaskan bahwa manusia modern atau homo sapiens ini berasal dari Afrika dan kemudian melakukan migrasi secara bersama-sama dalam kelompok yang besar ke seluruh daerah di dunia. Nah, bukti dari teori out of Africa ini adalah data DNA. DNA itu ada di dalam tubuh manusia. Khususnya mitokondria DNA dan DNA-Y yang ada pada komosom laki-laki. Jadi, kalau Anda lihat di peta sebelah ini, yang warna hijau ini adalah yang awal 70 ribu tahun yang lalu. Lalu mereka berjalan, kemudian tinggal di satu tempat sebelum akhirnya kemudian menyebar lagi. Demikian juga yang biru. Lalu bagaimana teori out of Africa ini menjelaskan tentang leluhur orang Indonesia? Nah, ini ada peta lagi. Peta kedua ini adalah peta yang menjelaskan bagaimana para homo sapiens yang secara berkelompok ini kemudian melakukan migrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau ibu bapak lihat di sini, mulai dari Afrika yang tadi, seperti gambar yang pertama, kemudian dia kemana-mana, ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau ke Indonesia, dia lewatnya yang garis merah ini. Jadi dia diawali di Australia, menu Australia atau Papua, melewati Kalimantan, kemudian sedikit di Sulawesi di atas, kemudian Papua, sebelum akhirnya mereka sampai di Australia. Dan dari situlah kemudian dari Papua ini diyakini bahwa kemudian menyebar ke seluruh pulau di Nusantara atau di Indonesia. kemudian para manusia modern homo sapiens ini kemudian berinteraksi dengan manusia dari ras yang lainnya yang sudah sebelumnya ada. Sebelumnya sudah pernah ada. Kira-kira seperti itu. Karena sebelum homo sapiens itu ditemukan para arkeolog itu sudah mengidentifikasi ada homo erectus dan homo neandertalensis yang sebelum homo sapiens. Jadi itu teori dari Afrika. Bagaimana kemudian nenekmu yang orang Indonesia, termasuk orang Sumba, itu berasal dari Afrika. Yang mula-mula itu menetap di Papua. Nah, selain teori Afrika, teori yang lain juga yang kemudian berkembang melengkapi teori out of Afrika adalah teori yang disebut sebagai teori out of Taiwan. Nah, ini teori yang menjelaskan bahwa migrasi nenek moyang bangsa Indonesia itu dimulai dari Pulau Formosa di Taiwan. Yang kemudian seperti tadi nenek moyang dari Afrika, mereka melakukan migrasi melalui Filipina. Dan itu dilakukan sekitar 2.500 tahun yang lalu. 2.500 tahun sebelum masehi. Dan kemudian tiba di Indonesia, melalui Filipina, itu pada sekitar 1.500 tahun yang lalu, sebelum masehi. Kalau ibu bapak lihat di beta ini, ini mulai dari ujung sini, kemudian perjalanannya ke mana-mana. Kalau ini Indonesia, dia mulai dari Pulau Si, dari sekitar Filipina. Di atas Sulawesi ini kan ada Filipina, kemudian ke mana-mana. Ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, bukti dari teori out of Taiwan itu, atau dasar dari teori out of Taiwan ini adalah berdasarkan bahasa yang digunakan. Yang disebut sebagai bahasa Austronesia. Sehingga nama bangsanya, nama rasnya juga disebut sebagai Austronesia. Nah, migrasi ini kemudian juga sampai ke Sumba melalui Filipina tadi. Jadi, ini teori yang sebenarnya kelanjutan dari teori out of Taiwan. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa ras Austronesia tadi ya, itu kemudian juga berinteraksi atau bercampur dengan populasi lain yang sudah ada sebelumnya. Ya itu tadi yang keturunan dari manusia modern, homo sapiens. Nah, mereka kan sudah migrasi duluan. dan tinggal di pulau-pulau yang disebut sebagai Nusantara atau Indonesia. Nah, bukti dari terjadinya percampuran genetika atau interaksi antara ras Austronesia dengan ras yang lain yang sebelumnya sudah ada, itu dapat ditemukan pada suku-suku di Papua dan Maluku. Karena berdasarkan teori out of Afrika, suku-suku di Papua dan di Maluku inilah yang merupakan keturunan asli dari ras Austro-Melanesi. Jadi, yang diturunkan langsung dari Afrika. dan ini secara linguistik, secara bahasa juga ditemukan adanya perbedaan rumpun bahasa antara orang-orang yang disebut sebagai ras Austronesia dan saudara-saudara kita yang berada di Papua dan Maluku. Bahasa yang digunakan di suku-suku Papua dan Maluku itu disebut sebagai non-Austronesia. Teori out of Taiwan itu juga menjelaskan bahwa ketika bermigrasi, ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, para penutur Austronesia ini, yang disebut juga sebagai ras moloid, itu memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat yang sudah ada di pulau-pulau di Nusantara. Sehingga dapat diduga bahwa interaksi pada masa lalu antara ras Austronesia atau penutur Austronesia lebih tepatnya disebut sebagai penutur Austronesia yang digolongkan sebagai ras moloid dengan ras Austro-Melanesi itu pasti terjadi. Pada pernikahan, perkahwinan, campuran gini-gini itu sudah jadi. Nah, teori out of Taiwan itu juga menyinggung bahwa para penutur bahasa Austronesia itu adalah bangsa yang punya keterampilan dalam hal kelautan. Apalagi pada masa lambur, pada masa purba, tentu tidak seperti sekarang ya, lautnya itu masih cukup dangkal, sehingga bisa dilayari oleh perahu yang sederhana. Sudah seperti sekarang lautnya dalam. Karena pada masa lalu itu tentu sangat berbeda dengan masa sekarang. Selain budaya melaut, juga bangsa ini sangat terkenal dengan kebudayaan bercocok tanam. Khususnya menanam padi di sawah, tebu, ubi, dan makanan-makanan lain yang kemudian menjadi makanan-makanan pokok di Asia. Mereka juga sudah dikenal sebagai bangsa yang sudah menjinakkan binatang sebagai hewan piaraan seperti babi, anjing, ayam. Itu ciri dari masyarakat penuntur Austronesia. Sehingga budaya-budaya itulah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa-bangsa Austronesia bersama dengan interaksi dengan bangsa-bangsa lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini dua teori yang sebenarnya tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Jadi teori out of Taiwan itu bisa disebut lanjutan dari penjelasan teori out of Afrika. Dan itu sampai sekarang masih dikembangkan oleh para ahli, arkeolog tentang dua teori tersebut. Tapi dari yang saat ini sudah dapat kita simpulkan dari dua teori tersebut, bahwa yang pertama, manusia modern atau yang disebut sebagai homo sapiens itu sudah masuk ke wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia dan bahkan Asia Tenggara itu sejak 45 ribu tahun yang lalu. Lama sekali ya. 45 ribu tahun yang lalu. dan kedatangan mereka ke Nusantara termasuk ke wilayah Indonesia itu bisa dibedakan secara umum melalui tiga gelombang atau tiga tahap. Jadi tidak datang serta-merta langsung, tetapi datangnya itu bergelombang. Gelombang yang pertama atau tahap pertama itu dilakukan oleh manusia modern yang disebut homo sapiens sekitar akhir zaman S. Dan itu kalau dihitung-hitung tanggal penanggalan purba itu 12 ribu tahun yang lalu. Pada saat itu zaman S baru saja berakhir, jadi lautan itu mungkin masih dangkal karena S.S. yang mencair itu belum sepenuhnya mencair ya, masih berupa gletser. Kemudian pada tahap yang kedua atau gelombang kedua, manusia model yang homo sapiens tadi sudah semakin berkembang yang kemudian menunjukkan perbedaan karakter fisiknya. Sehingga tidak lagi disebut sebagai homo sapiens, tetapi sebagai ras australomelanesid. Agak susah ngomongnya ya, tapi itu sebutan untuk ras austronesia, tetapi yang lebih khusus karena ada melanesianya, jadi australomelanesid. Dan tahap yang terakhir dalam tanda putih, itu sekitar 4 ribu tahun yang lalu, muncul ras baru yang kemudian datang tiba di Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa austronesia tadi. Dan secara fisik, dia juga berbeda dari ras australomelanesid. Dia disebut sebagai ras mongol. Sekitar 5 ribu tahun yang lalu, kedua ras ini kemudian berinteraksi sehingga terjadi pencampuran genetis sehingga diduga menjadi atau menghasilkan manusia Indonesia yang saat ini. Yang seperti saya dan seperti Anda. Yaitu hasil pencampuran genetis antara dua ras tadi, ras mongoloid dan australomelanesid. australomelanesid. Itu gambaran secara umum. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah melihat gambar yang berikut ini. Ini adalah gambar bagaimana manusia berevolusi mulai dari yang paling pernah awal ditemukan, yaitu P. tekanthropus erectus, manusia yang bisa berjalan tegak, sampai homo sapiens. Ini homo sapiens. Lalu di antara p. tekanthropus erectus atau homo erectus, karena dia bagian dia. Sebagian menganggap ini adalah bagian dari homo manusia, itu ada berbagai fosil yang ditemukan. Ini adalah gambaran. Tentu saja ini belum hasil akhir, karena sampai saat ini pun penelitian itu masih terus dilakukan. Seperti gambar ini, gambar ini dapat dilihat di Museum Sangiran di Jawa Tengah. Kalau suatu hari nanti teman-teman mahasiswa sempat pergi ke Jawa Tengah, tertarik dengan cerita tentang evolusi manusia, apa saja yang sudah pernah ditemukan oleh arkeolog tentang manusia pada masa lalu, masa berubah untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa sekarang, bisa datang ke Museum Sangiran. Museum ini sangat menarik. Nah, itu sekilas tentang teori nenek moyang orang Indonesia. Lalu bagaimana dengan nenek moyang orang NTT? Karena sekarang kita lebih mendekati teori out of Taiwan, maka kita lihat apa yang orang sudah tulis penelitian apa yang terkait dengan penutur Austronesia di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, ternyata penelitian tentang penutur Austronesia ini sudah cukup banyak dilakukan. Dan bahkan sejak awal tahun 2000, para arkeolog itu membuat satu program penelitian yang besar tentang penutur Austronesia. Jadi fokus pada studi Austronesia di Indonesia, di wilayah Nusantara. Dan penelitian itu banyak sekali dilakukan. Bahkan di NTT tahun 2012, dilakukan penelitian-penelitian. di 2015 itu kemudian juga pindah dari NTT, Flores Timur, ke Pulau Sumbawa di NTB. Dan pada 2016 sampai 2018, itu fokus penelitiannya di Sumba. Nah, ini kenapa Sumba? Karena ini terkait dengan hasil penelitian arkeologi di situs Melolo yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Bahkan pada tahun awal 60-an, itu sudah pernah ada orang Belanda yang menemukan pempayan atau di Melolo, sehingga dijadikan salah satu situs untuk pengembangan ilmu arkeologi. Nah, dari penelitian tentang penutur Austronesia di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sejak 3.000 tahun yang lalu, wilayah Nusa Tenggara Timur itu sudah ada penghuninya. Dan penghuninya adalah ras yang disebut sebagai penutur Austronesia atau ras mongloid. Dan mereka juga membawa budaya-budaya Austronesia yang tadi sudah saya sebutkan. Sebagai pelaut yang unggul, kemudian petani, peternak, kemudian dia menanam bahan-bahan pangan, bahan-bahan makanan. Nah, dan dari situlah kemudian, penutur Austronesia itu dipercaya atau diyakini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, khususnya melalui sungai-sungai yang besar sampai ke hulu, dan kemudian tinggal di wilayah yang dekat dengan sungai. Secara teori, manusia prasejarah zaman dulu itu akan tinggal atau memilih tempat untuk hidup itu dekat dengan air, dekat dengan sungai. Nah, itu sekilas tentang penelitian penutur Austronesia di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara. Nah, pada tahun 2017, muncul atau terbit satu artikel yang ditulis oleh Tehvudan Karwur tentang nenek moyang orang NTT. Secara khusus, hasil penelitiannya itu didasarkan pada uji kromosom Y. Artikel aslinya nanti Anda bisa temukan di emas, di materi, karena saya sampaikan juga, nanti bisa baca sendiri secara lengkap. Tapi intinya, dalam artikel itu, Tehvi dan Karwur menyebutkan bahwa awal mula nenek moyang orang NTT itu melalui perjalanan penelitian yang panjang. Sebagai contoh, sudah banyak penelitian tentang orang NTT, orang Ustaz Tenggara Timur itu nenek moyangnya siapa dan bagaimana. Sejak tahun 1965 sudah ada penelitian di Pulau Flores. Kemudian penelitian itu diberkembang terus. Dan pada tahun 2001 ditemukan fosil manusia yang kemudian diberi nama Homo Floresiensis. Tidak susah namanya ya. Homo Floresiensis. Karena dia ditemukan di Flores. Dan itu menunjukkan bahwa pada 750 ribu tahun yang lalu, jauh sebelum tadi kita omong soal Austronesia, itu sudah ada manusia yang hidup di Pulau Flores. 750 ribu tahun yang lalu. Bayangkan, seperti apa dulu itu Pulau Flores? Pada 750 ribu tahun yang lalu. ditemukan. Homo Floresiensis ini jauh lebih tua lagi dari jenis yang ditemukan atau yang disebut sebagai Homo Sapiens tadi. Temuan lain juga menunjukkan bahwa budaya di Indonesia bagian timur itu sangat mirip dengan budaya yang ada di Pasifik. Dan ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa rumpun bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Indonesia bagian timur itu ada dua kelompok rumpun secara umum, yaitu rumpun Austronesia dan rumpun non-Austronesia. Nah, kembali ke penelitian Tefu dan Karut, mereka kemudian melakukan penelitian berdasarkan homosom G. Kalau teman-teman dari pendidikan biologi mungkin ya, atau dari mungkin bidang ilmu lain juga sudah tahu bahwa homosom G ini adalah homosom yang ditemukan hanya pada laki-laki. Karena kalau perempuan, homosomnya XX. Kalau laki-laki, XY. Jadi berdasarkan garis keturunan laki-laki. Atau kalau dalam keluarga, berarti garis keturunan ayah. Berdasarkan uji homosom G, pada beberapa, oh ijin ini bukan beberapa ya, banyak orang NTT di beberapa pulau di NTT, itu kemudian mereka berdua menemukan bahwa pada promosom G, laki-laki atau dari keturunan laki-laki, itu ada tujuh campuran gen dari beberbagai ras. Tujuh. Jadi ada tujuh garis keturunan gitu ya, atau tujuh gen dari tujuh ras. Yaitu Asia, oh maaf, Asia Timur, Taiwan, Asia Tenggara, Arab, Jepang, Eropa, dan Papua atau Melanesia. Itu ditemukan di promosom Y orang NTT. Nah, secara spesifik, artikel itu juga menyinggung bahwa kalau di Pulau Sumba, di bagian barat, itu ada kawasan yang genetikanya, atau gen promosom Y-nya tadi, menunjukkan bahwa mayoritas merupakan keturunan dari ras Melanesia. Sedangkan kalau di Sumba Timur, termasuk di Sambu, Rote, itu mayoritasnya ras Austronesia. Jadi ini menarik sekali. Ini hasil penelitian ilmiah berdasarkan uji gomosomi. Ya, tentu ini menggunakan laboratorium yang canggih ya, sehingga bisa menemukan. Tapi ini menunjukkan bahwa nenek moyang orang NTT, termasuk orang Sumba, itu adalah campuran beberapa ras. Tidak ada yang ras asli, Melanesia saja, atau Austromelanoseid saja, Austromelanoseid saja, tapi sudah bercampur. Apalagi kemudian, ada ditemukan tadi ya, ada Jepang, Eropa, Nah, itu mungkin karena dulu kita dijajah orang Eropa, Belanda Portugis, lalu juga Jepang. Jadi ini sesuatu hasil penelitian yang menurut saya sangat menarik. Nah, kalau tadi kita bicara dari bidang ilmu biomolekuler, lalu bagaimana dengan penelitian arkeologi, khususnya di Sumba? Nah, di Sumba sendiri, atau Sumba sendiri, ini adalah salah satu pulau yang bagi para arkeologi itu menarik. Khususnya karena pernah ditemukan oleh seorang Belanda namanya Van Higer di Melolo pada tahun 1956, pecahan gerabah. Pecahan gerabah. Dan pecahan gerabah itu menunjukkan bahwa pada masa lalu orang sudah hidup di Sumba. Sudah ada manusia yang hidup di Sumba. Hasil temuan Van Higer and di Melolo itu kemudian dilanjutkan oleh penelitian-penelitian berikutnya sampai pada tahun 2016, sampai 2018 yang lalu, Puslit Arkenas yang dipimpin oleh Dr. Retno Handini itu kemudian menemukan sebuah situs yang kemudian disebut sebagai situs lambanapu yang sangat fenomenal. Jadi tahun 2016 dimulai satu penelitian jangka panjang karena itu sampai dua tahun, 2019 itu masih sampai 2020 juga masih terus dilanjutkan. Satu penelitian yang tujuan utamanya adalah mengetahui posisi lambanapu yang sekarang disebut lambanapu tentu dulu di masa purba namanya bisa saja berbeda khususnya dalam persebaran dan perkembangan leluhur Austronesia dan budayanya khususnya perkembangan budayanya di Sumba. Jadi ini satu proyek besar, penelitian besar yang memang ingin melihat lebih dalam tentang sejarah atau melacak sejarah leluhur Austronesia. Karena dia penelitian dalam bidang ilmu arkeologi tentu metode penelitiannya macam-macam. Ada survei, ekskavasi, analisis, dan interpretasi. Ekskavasi itu artinya mereka menggali satu kota dan kemudian secara pelan-pelan mencari artefak-artefak yang bisa dianalisis dan kemudian diinterpretasikan. Dan salah satu tempat yang dijadikan lokasi penelitian utama di Sumba adalah di Lambanapu. Di situs, kemudian diberi nama sebagai situs Lambanapu. Mungkin ada pernah teman-teman mahasiswa yang pernah mengunjungi, pasti sudah tahu tempatnya, tapi tidak jauh dari Wampu. Nah, lalu apa yang ditemukan oleh para arkeolog ini di situs Lambanapu? Yang pertama, di Lambanapu itu ditemukan satu kubur dari masa prasejarah di Sumba Timur yang menunjukkan bahwa selain di situ adalah kubur, juga di sekitarnya itu adalah Hunian. Ya, mungkin dulu namanya bukan kampung ya, hundian manusia purba. Karena selain kerangka manusia yang sudah menjadi fosil, itu ditemukan juga ada artefak gerabah, perhiasan manik-manik, dan macam-macam yang lainnya. Tapi yang mereka temukan itu adalah kubur di masa prasejarah. Hasil penelitian di situs Lambanapu juga menunjukkan atau membuktikan dari hasil pertanggalan, tentu mereka menggunakan teknologi yang canggih untuk menghitung pertanggalan, ditemukan bahwa atau mereka bisa menyimpulkan bahwa di Lambanapu atau khususnya di Pulau Sumba, secara umum, khusus di Lambanapu, secara umum di Pulau Sumba, sudah ada kehidupan manusia kurang lebih 2.000 tahun yang lalu. 2.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Jadi 2.000 tahun yang lalu. Selain itu juga ditemukan bahwa bentang alam Pulau Sumba di masa lagu, di masa purba, itu sangat berbeda dengan bentang alam Sumba di masa kini. Kenapa? Karena tadi saya sudah singgung ya. Secara teoretis, manusia itu akan mengguni atau akan hidup dekat dengan air. Sehingga diperkirakan manusia purba yang ditemukan di situs Lambanapu, dulu dia hidup dekat dengan pantai dan menguara sungai Kambaniru purba. Dulu mungkin namanya bukan sungai Kambaniru, entah apa namanya. Tapi sungai itu sudah ada sejak masa lalu, sejak masa purba. Bahkan ditemukan bahwa Pulau Sumba ini adalah pulau yang terbentuk karena gaya mekanisme atau gaya mekanik mendorong ke atas. Dan ini agak beda dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi bentang alam Pulau Sumba yang sekarang itu sangat berbeda dengan bentang alam Sumba di masa purba. Kalau Anda dengar cerita tentang zaman berakhirnya es, kemudian es yang mencair itu kan tidak mungkin dalam 1-2 tahun mencair semua. Itu setelah bertahun-tahun sehingga kemudian muncul lautan yang dalam. Kalau dulu mungkin lautannya belum sedalam yang sekarang. Tetapi dari hasil studi situs Lambanapu, itu ditemukan bahwa bentang alam di Sumba di masa purba itu dibedakan menjadi berundak, berbikitan, kars, kars itu batu kapur dan pegunungan. Dan sekali lagi disebutkan bahwa Pulau Sumba itu terbentuk karena pengangkatan dari dasar laut. Bukan karena tumbukan lempengan seperti umumnya pulau-pulau lain di bagian selatan Indonesia. Mereka juga bisa menghitung bahkan sampai cukup detail bahwa kecepatan pengangkatan pulau Sumba ini, daratan Sumba itu setengah meter setiap tahun. Mungkin bukan setengah meter itu ya, setengah milimeter maksudnya ya. Setengah milimeter setiap tahun. Sehingga kalau dihitung-hitung, Pulau Sumba itu terangkat ke atas lima meter setiap seribu tahun. Itu kasih 0,5 milimeter. Maaf, saya salah mengetik itu ya. Jadi itu cerita yang diperoleh dari situs Lambanapu. Nah, lalu apa lagi yang ditemukan di situs Lambanapu selain bentang alam Sumba yang sangat berbeda antara masa lalu dan masa sekarang? Nah, seperti tadi singgung, para arkeolog ini menemukan satu kota. Kalau dalam ekskampasi itu selalu dibuat berkotak-kotak gitu ya. Kemudian nanti diberi nomor lah, yaitu orang arkeologi yang paham ya. Tetapi intinya mereka menemukan satu kubur yang isinya adalah kerangka manusia yang sudah menjadi fosil. Dan di dalam kubur itu, selain ditemukan kerangka manusia, ada beberapa, tidak hanya satu. Kalau lihat di sini, kalau cukup jelas bisa lihat ada satu, dua, tiga, empat. Ada lima di sini, ada yang seperti ibu dan anak karena berpelukan. Karena kebetulan saya sempat melihatnya sendiri secara langsung di Lambanapu. Kemudian ditemukan juga tempayan yang diasumsikan atau diduga adalah tempayan kubur dari tanah. Lalu ada mangkok, perunggu, manik-manik, gelang dari kerang, macam-macam ditemukan di sana. Total ada enam kotak ekskampasi yang di dalamnya itu ada puluhan tempayan kubur. Karena nampaknya ada budaya dulu, orang yang meninggal setelah beberapa lama, kemudian mungkin diguburkan di tanah, lalu setelah beberapa lama, kemudian setelah menjadi tulang-tulang dimasukkan kubur dan kemudian dikuburkan. Jadi itu ada teorinya lah ya, tempayan kubur. Kemudian juga menemukan sistem penguburan. Karena kalau ada sistem penguburan berarti mereka mengenal konsepsi kepercayaan. Itulah yang kemudian berkembang menjadi marapu mungkin ya, karena ini masih dalam proses penelitian. Nah, ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan apa yang ditemukan di situs Lamanapu. Ini ada pecahan gerabah. Sudah lama ya, pecahan-pecahan. Nah, kalau yang gambar ini menunjukkan, yang di tengah ini adalah pecahan gerabah yang ditemukan di melulu. Yang sudah kuruan tahun yang lalu gitu ya. Lalu, selain itu juga ditemukan manik-manik. Yang orang sekarang bilang muti, kalau orang Sumba ya. Nah, ini gambarnya di sini. Nah, cuma ini sudah digabung ya dengan muti yang ditemukan di Bali. Tapi di sekitar situs Lamanapu ditemukan banyak muti. Lalu juga ada gelang yang terbuat dari kerang. Gelang yang terbuat dari kerang. Ini dua gelang ini khususnya ya, itu ditemukan di Lamanapu. Mungkin tidak terlihat tulisannya, tapi yang dua ini yang ditemukan di Lamanapu. Sedangkan gelang yang agak besar ini ditemukan di Gilimanuk. Dan mirip, sehingga ada dugaan bahwa ada interaksi antara manusia kurba di Lamanapu dan di tempat lainnya, termasuk di Gilimanuk. Lalu, ini yang fenomenal tadi, ditemukan kerangka manusia. Tidak hanya satu, di dalam satu kubur itu. Nah, ini ditemukan. Ini foto ini saya ambil ketika dipamerkan di gedung MPL, rumah peradaban. Nah, ini yang tadi disebut ada tempayan kubur. Mudah-mudahan situs Lamanapu nanti dikembangkan menjadi museum, seperti museum sangiran, sehingga nanti kita bisa, atau semua orang yang mau belajar tentang leluhur orang Sumba, tentang apa yang terjadi pada Sumba di masa lalu, bagaimana bentang alam Sumba di masa lalu, di masa purba, itu bisa dibangun ya, sehingga banyak orang bisa melihat dengan lebih jelas. Oke, lalu apa yang kita bisa simpulkan dari hasil penelitian para arkeolog di Lamanapu? Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, ini terkait dengan teori out of Taiwan, bagaimana persebaran leluhur Austronesia yang datang ke Indonesia, situs Lamanapu bisa menjadi bukti yang menunjukkan bahwa pada antara 3.000 sampai 2.500 tahun yang lalu, pulau ini sudah ada manusia yang menghuni. Sudah ada yang menghuni. Bayangkan, 3.000 tahun yang lalu, 2.500 tahun yang lalu, seperti apa, tapi sudah ada manusia. Khususnya yang tinggal di sekitar sungai besar, tambani purba. Sekarang itu sudah berubah, Lamanapu sekarang tidak terlalu dekat lagi dengan sungai, karena sudah terjadi tadi pergeseran-pergeseran. Kesimpulan yang kedua, hasil analisis rangka yang ditemukan di situs Lamanapu, itu menunjukkan bahwa kerangka itu, jadi manusia yang ditemukan atau diduga hidup 2.500 sampai 3.000 tahun yang lalu, itu adalah manusia yang secara genetik ada campuran antara ras mongoloid dan ras austral melanesit. Di dalam ras mongoloid ini, tadi ada campuran antara penutur australonesia dan austroasiati. Sehingga dapat dikatakan secara umum, bahwa dari data arkeologi, genetika, dan linguistik atau bahasa dari situs Lamanapu menunjukkan bahwa lelukur orang Sumba itu adalah campuran antara dua ras, yaitu ras mongoloid dan ras austral melanesit. Dan ini sama secara umum dengan populasi yang menghuni zona walasea pada umumnya. Atau dengan kata lain, secara umum itu sama dengan ras yang menghuni nusantara. Jadi ini hasil kajian ilmiah dari situs Lamanapu menunjukkan bahwa lelukur orang Sumba itu adalah campuran dari dua ras yang pernah hidup di masa lalu. Tidak lagi dia murni ras, satu ras, tetapi sudah ada campuran. Itu karena terjadi, karena tadi ada perkawinan, interaksi. Sehingga hasil dari pencampuran itulah yang kemudian bisa kita lihat saat ini. Ada ciri-ciri khas. Misalnya salah satunya adalah ras mongoloid, itu adalah wajahnya dia agak panjang. Dan itu bisa ditemukan di orang-orang Sumba saat ini. Ada orang-orang Sumba yang wajahnya panjang. Bukan panjang sekali, tetapi dia lonjong. Ini beda sekali dengan ras mongoloid. Misalnya di Jawa yang lebih bulat. Jadi ada banyak karakteristik yang menunjukkan bahwa memang ras yang sekarang ada di dalam diri kita, dan kebanyakan orang Sumba, itu adalah campuran dari dua ras tersebut. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Kalau itu yang hasil penelitian dari para arkeolog pada situs Langganapur, apa yang bisa kita pelajari? Satu hal yang bisa kita pelajari secara utama, bahwa terjadi pencampuran genetika pada gelombang migrasi manusia di Nusantara, termasuk di Sumba. Jadi kalau tadi secara teori out of Africa, kita belajar ada beberapa tahapan gelombang migrasi, nampaknya itu terjadi juga di Nusantara, termasuk di Sumba. dimulai dari 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu, oleh manusia yang disebut sebagai ras atau bangsa homo sapiens yang sudah berdiri tegak, kemudian volume otaknya juga sudah lebih berkembang daripada fosil-fosil atau kelompok ras yang lain. Kemudian berkembang sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Ras homo sapiens ini kemudian berkembang menunjukkan karakteristik yang disebut sebagai ras austramelanesit. Itu kemudian mereka menyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia, dan tinggal di pulau-pulau, termasuk pulau Sumba. Lalu gelombang berikutnya, itulah kemudian ras yang disebut sebagai ras mongoluit atau penutur Austronesia dan Austro-Asiatik. Dan kemudian mereka juga bertemu, berinteraksi dengan ras austramelanesit yang sebelumnya sudah ada, dan kemudian terjadilah pencampuran genetika. dan menghasilkan Anda dan saya saat. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh saya orang asli Sumba. Kata asli ini kemudian menjadi pertanyaan ya, yang dimaksud asli ini bagaimana? Apakah kalau ada orang asli Sumba, berarti ada orang yang tidak asli Sumba? Sementara kalau dari hasil penelitian situs Lamanapu, menunjukkan bahwa siapapun kita saat ini, itu berasal dari leluhur yang sama. Yaitu leluhur yang merupakan manusia dengan campuran dua gen, dua ras, yaitu ras austromelanesit dan ras menoloi. Tentu hasil penelitian ini sangat menarik, supaya kita juga bisa memahami bahwa leluhur orang Sumba itu tidak berbeda dengan leluhur orang Indonesia secara umum. Hanya mungkin kombinasi antara gennya ini yang agak berbeda. Di Indonesia bagian barat mungkin lebih banyak menguluitnya. Sedangkan kita di sini sampai kemudian ke Papua, itu mungkin lebih banyak ras Melanesia atau austromelanesit. Nah, kalau Anda tertarik dengan hasil-hasil penelitian ini, ini adalah daftar referensi yang juga saya sampaikan di diri emas, Anda bisa membacanya. Ada tidak banyak, hanya empat, tapi menarik sekali. Dari empat ini, satu yang bahasa Inggris, tapi kalau Anda malas yang baca bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia juga menarik. Oke, kalau dari materi itu saja, kalau Anda punya pertanyaan, tentu boleh, sangat boleh ditanyakan, karena saya menduga pertanyaannya tentu akan sangat terkait dengan cerita mitos tentang nenek moyang, orang Sumba yang berasal dari bunga. Nah, lalu bagaimana hubungan antara mitos yang sudah diceritakan turun-temurun dengan hasil penelitian ini? Nah, sebenarnya hasil penelitian ini itu melengkapi mitos yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin kalau Anda tahu ceritanya, mitos itu ya, bahwa orang Sumba pertama kali itu turun di Huna, di Napu sana, salah satu kampung di Napu, dan itu dianggap sebagai asal muasal orang Sumba pertama di sana. Kemudian dari sanalah mereka menyebar. Tetapi dalam bahasa adat, sebenarnya juga sudah dijelaskan bahwa orang Sumba ini mengaruhi beberapa lautan. Ada tujuh lautan yang dibahasakan secara mitos itu tujuh langit. Dan kalau diikuti, dilacak, nampaknya itu mulai dari Taiwan. Dari Taiwan. Atau dari pulang Formosa. Sehingga sebenarnya, apa yang ditemukan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, itu tidak bertolak belakang dengan mitos. Karena manusia membuat mitos. Manusia itu membuat mitos karena mereka tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Jadi mitos itu dibuat karena manusia tidak bisa menjelaskan pertanyaan tentang mengapa. Manusia hanya bisa menjelaskan tentang bagaimana. Tetapi tidak bisa menjelaskan tentang mengapa. Manusia pada masa lalu. Yang bisa menjelaskan tentang mengapa itu adalah ilmu pengetahuan. Sehingga kalau ada mitos, bisa saja mitos itu mulai dari hal-hal yang sudah diketahui, tetapi tidak bisa dijelaskan oleh orang pada masa lalu. Contoh sederhana. Kalau di Sumba itu kan ada mitos ya. potong bambu itu harus dilakukan pada saat bulan gelap. Karena kalau tidak dilakukan pada bulan gelap, akan menjadi cepat rusak atau menjadi bubuk. Itu mutos. Kalau ditanya, orang Sumba ditanya, kenapa begitu? Mengapa begitu? Mengapa harus pada bulan yang gelap? Kenapa bukan pada bulan terang? Bahkan bulan terang malah gampang bisa lihat. Maka jawaban sederhana adalah, hei, tahu lagi. Begitu sudah. Orang tua bilang begitu sudah. Nenek moyang bilang begitu sudah. Ya kan? Nah, tetapi ternyata, ilmu pengetahuan bisa menjelaskan kenapa bambu lebih baik dipotong, kalau untuk bangunan ya, itu lebih baik dipotong pada bulan yang gelap. Bukan pada terang bulan. Secara ilmiah, para ahli menemukan bahwa kalau terang bulan, maka serangga-serangga yang hidup di tanah, itu akan keluar dan menempel pada bambu. Dan biasanya ini adalah serangga-serangga yang hampir tidak kelihatan ya, hampir kasat mata karena terlalu halus. Nah, kalau bulan terang, maka mereka akan keluar dari tanah dan menempel di bambu. Sama kalau misalnya di kampung ya, ada lampu itu kan banyak serangga datang mendekat ke cahaya. Nah, itu juga sama. Nah, ketika bambu yang sudah ditempeli oleh serangga yang tidak kelihatan itu dipotong dan kemudian dibawa di kampung, dijadikan bahan bangunan, maka sebenarnya serangga, itu tetap ada di dalam bambu dan kemudian karena dia harus makan, maka dia makan itu bambu. Sehingga kemudian muncullah pupuk. Nah, bambu yang sudah dimakan rayap atau serangga tentu menjadi lebih mudah rusak. Sebaliknya, kalau bulannya gelap, maka serangga mungkin ada, tetapi sedikit, atau bahkan tidak ada yang menempel. Sehingga ketika dipotong, dibawa untuk bangunan, ya dia hampir bebas serangga. Dia lebih awet daripada serangga atau daripada bambu yang tadi dipotong pada saat terang bulan. Nah, hal seperti itu hanya bisa dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Bukan berarti mitosnya salah. Justru dia melengkapi mitos. Sama juga dengan hasil penelitian arkeolog, hasil penelitian ahli biomolekuler tadi tentang komosom ye, tentang linguistik bahasa, tentang arkeolog, yang sebenarnya justru menjelaskan apa yang sudah diceritakan oleh Nenek Monyo Sumba. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Mana ini yang benar? Nah, kalau lihat dari teori tadi, maka bisa diduga bahwa Nenek Monyo yang turun di Muna itu adalah bangsa atau ras Austronesia. Karena sudah membawa budaya-budaya yang lebih berkembang. Seperti tadi, pertanian, peternakan. dan kemudian ketika menyebar, dia akan berinteraksi dengan mungkin ras-ras yang sebelumnya sudah datang di Sumba. Termasuk yang tadi, yang sudah 2000 tahun yang lalu. Ada memang duluan, kemudian berinteraksi, terjadi kawin-mawin, terjadi pencampuran gen, sehingga inilah kita yang ada saat ini. hasil dari pencampuran genetika leluhur orang Sumba. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi, kalau Anda ingin bertanya, silakan Anda bertanya, bisa melalui WA Group sesuai dengan jam kuliah. Saya perlu ingatkan juga bahwa jangan lupa mengisi presensi, karena presensi hanya bisa diisi ketika jam kuliah. Oke, itu saja. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya harap Anda mengulang kembali materinya nanti melalui referensi bahan bacaan. Dan jangan lupa untuk pertemuan hari ini ada dua hal yang perlu Anda selesaikan setelah mengikuti kuliah ini, yaitu Anda mengisi kuis ada kuis dan ada tugas. Kuis harus diselesaikan pada hari ini, pada hari kuliah sebelum jam 12 malam. Kuis. Sedangkan tugasnya tentunya akan terkait dengan jadwal yang akan disampaikan oleh dosen masing-masing. Biasanya kalau tugas itu satu minggu waktunya. Oke, guys, itu saja dari saya. sekali lagi terima kasih. Jangan lupa isi presensi, kerjakan kuis, dan selesaikan tugas Anda untuk pertemuan dan topik hari ini. Sampai ketemu lagi pada topik-topik selanjutnya. selamat menikmati.